Buat teman-teman yang menggunakan setobok IOTO Omega HD yang seperti ini ya teman-teman Setoboknya TV Digital Nah akan saya buatkan tutorial bagaimana cara merekam siaran di setobok ini ya teman-teman Jadi jika kita mau merekam siaran, nah teman-teman butuh flash disk Nah ini ada flash disk ya teman-teman Semakin besar ukuran flash disk itu semakin lama durasi untuk merekam videonya ya teman-teman Jadi kalau kita mau merekam kita gunakan tombol pintas disini Nah kalau mau merekam ini tekan tombol warna merah Kalau stopnya tekan tombol yang ini ya teman-teman Oke Saya akan langsung merekam disini Kita rekam channelnya ini TVRI Nasional Oke memulai rekam Nah ini kelihatannya teman-teman ada R nya R ini artinya rekod atau rekam Nah jadi seperti itu ya teman-teman Kalau misalkan kita buka channel lain ini bisa ya teman-teman Selagi di satu frekuensi kita bisa kontak ganti channel Tidak mempengaruhi file yang kita rekam Jadi kalau misalkan ada dua acara sinektron atau ada film bersamaan Nah satunya bisa kalian rekam ya teman-teman Kedalam flash disk untuk ditonton nantinya Satunya bisa kalian tonton sekarang Oke kalau sudah ini akan saya tekan tombol stop Nah dia akan muncul seperti ini kita tekan ok untuk stop Untuk buka file nya itu kita tekan menu Kemudian kalian pilih di media center ya teman-teman Pilih di multimedia Nah kita geser kesini ya teman-teman Geser yang rekam manager tekan ok Nah disini ada file nya TVRI Nasional Nah ini adalah file yang tadi kita rekam ya teman-teman Jadi kalau misalkan file nya mau kita hapus Nah ini kita tekan tombol warna merah ya teman-teman Nanti akan muncul seperti ini Hapus file yang dipilih tekan ya Maka file nya itu akan terhapus ya teman-teman Oke jadi lebih kurang seperti itu cara untuk Buat file rekaman siaran TV digital Di setoboknya IOTO Omega HD teman-teman Oke mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Jumpa lagi teman-teman di video yang selanjutnya Terima kasih